Oke semuanya kembali lagi bersama Prasty Nah di video kali ini, Mimin akan melanjutkan spoiler dari animasi Dong Hua, yang berjudul Swallowed Star Season ke-2 Mimin mau mengingatkan sekali lagi, video ini mengandung spoiler yang berasal dari novel, dan mungkin sedikit ada perbedaan dengan yang ada di animasi Dong Hua-nya Lalu untuk video dan gambar, ini hanya fotek atau ilustrasi, oke ayu Pada spoiler sebelumnya, kita telah melihat, bagaimana tim dari penjelajah alam semesta telah datang, dan ingin menangkap ketiga orang terkuat di bumi Yakni Hong, Lo Feng dan juga Sibo Tak Leishan Namun saat mereka telah memperlihatkan wajah mereka, Lo Feng lalu memanggil budak pelayannya, dan dengan cepat mereka segera tiba, lalu mengelilingi ketujuh penjelajah alam semesta ini Oke kita masuk ke spoiler terbarunya, ketika mereka melihat hampir seribu budak pejuang berlevel Star Traveller dan Level Star, semuanya benar-benar tercengang Mereka sebenarnya memiliki pembaca Ro atau Master Mental Level Star Tingkat 7, ucap salah satu anggota sangat terkejut Padahal sebelumnya, para penjelajah alam semesta ini sangat pede sekali, karena mereka yakin akan sangat mudah untuk menguasai planet bumi Akan tetapi, situasi dan keadaan kini berubah terbalik, yang awalnya menjadi pemangsa, kini berbalik menjadi mangsanya Kemudian melihat itu, Kapten Buluo dan anggotanya segera memperhatikan layar pemindai mereka Ya Tuhan, ini beneran sungguhan, ucap Kapten Buluo Pejuang terkuat dari tim penjelajah ini ialah Kapten Buluo seorang yang berlevel Star Tingkat 6 Hanya dengan Master Mental Budak Pelayan Lo Feng yang berlevel Star Tingkat 7, maka ia akan dapat memusnahkan seluruh tim penjelajah alam semesta ini Kemudian, setelah berkumpul, para budak pelayan ini segera membungkuk ke arah Lo Feng dan dengan serempak berkata Tuhan, mereka semua membungkuk terhadap ketiga orang ini, Gumam salah satu anggota Tangkap mereka semua, jika ada yang melawan, bunuh mereka, ucap perintah Lo Feng kepada budak pelayannya Baik Tuhan, ucap para budak pelayan ini Lalu, dengan segera, seluruh budak pelayan mengepung ketujuh penjelajah ini Melihat itu, wanita berkulit hijau adalah orang pertama yang berteriak dengan keras dalam bahasa semesta Kemudian, komputer dengan cepat menerjemahkan dan terdengar, saya menyerah, ucapnya Kami semuanya menyerah, jangan bunuh kami, ucap semua anggota, dari ketujuh penjelajah alam semesta ini Enam di antara mereka langsung memutuskan untuk menyerah Mereka tahu, meskipun mempertaruhkan nyawa untuk melawan Para pembaca Ro atau Master Mental Level Star tingkat 3 saja Sudah dapat mengalahkan mereka semua Oleh karena itu ke enamnya memutuskan untuk menyerah Bagaimana bisa ini terjadi? Ucap Kapten Buluo Muram Sebelumnya, Kapten Buluo ini hanya tahu bahwa bumi tidak memiliki satu pejuang pun berlevel star atau bintang Akan tetapi, saat mereka menjalankan misi, dengan sekejap sekumpulan pejuang level star tiba dengan cepat Dan Kapten juga tahu bahwa sekumpulan pejuang level star ini bukanlah berasal dari bumi Mati atau menyerah, ucap ketiga budak pelayan meng memandang dengan dingin ke arah Buluo Nuo Lansan Aku menyerah, ucap Buluo dengan pelan Akhirnya ketujuh penjelajah telah menyerah, tanpa keberanian atau kemampuan untuk melawan Kemudian, Lo Feng dan dua budak pelayannya mendekat Dan di sampingnya Hong dan Sibo Tak Leishen dengan hati-hati memeriksa ketujuh orang ini Hanya dari penampilan mereka, ketujuh orang ini memiliki beberapa penampilan yang sangat unik Sebelumnya ketika Lo Feng memilih budaknya Dia memilih berdasarkan ketinggian dan penampilan yang sangat mirip dengan manusia di bumi Dan ketujuh orang ini, terlihat sangat berbeda dari manusia di bumi Hayu mari menghayal untuk para pendengar mimin Meng satu, bentuk tim kecil, segera amankan jet kapal semesta mereka Ada dua orang di dalamnya, perintah Lo Feng Baik, ucap Meng satu Lalu, Meng satu dengan cepat bergegas menuju langit Ketika jet kapal pengintai ini baru saja ingin melarikan diri Ada sebuah jet kapal hitam yang muncul di dekat mereka Ternyata manusia bumi ini juga memiliki jet kapal alam semesta Ucap anggota Kapten Buluo yang berada di dalam jet kapal Kami menyerah, jangan bunuh kami Ucap keduanya, kedua anggota ini memiliki kekuatan berlevel Star Traveller tingkat 9 Hanya dengan Meng satu seorang saja, sudah cukup untuk menghancurkan mereka Kemudian setelah selesai, Meng satu segera kembali ke hadapan Lo Feng, Hong dan juga Sibo Tak Leishan Kau dipanggil Buluo Nuolansan Ucap Lo Feng memastikan nama dari Kapten Penjelajah tersebut Ya, jawab Kapten Buluo Lalu, Kapten Buluo menatap dingin di sekelilingnya lalu berkata Aku tidak pernah menyangka, sebelumnya dua atau tiga tahun yang lalu Kalian semua hampir dimusnahkan oleh monster berlevel Star tingkat 1 Namun sekarang, kau telah memiliki lebih dari seribu budak berlevel Star Traveller dan level Star Ucapnya Kau memiliki jet kapal alam semesta Kalau begitu kau sebelumnya pasti telah berpergian ke planet lain Dan pejuang Meng hitam ini, kamu membelinya kan? Tanya Kapten Buluo terhadap Lo Feng Ya tepat sekali Jawab Lo Feng Mengetahui itu Kapten Buluo berkata Sungguh menggelikan bahwa kami bahkan mengira kalian semua hanyalah kaum aborigin atau kaum tertinggal Ucap Buluo dengan muram Jika mereka tahu bumi memiliki kekuatan dan kekuatan seperti ini Mereka tidak akan tergesa-gesa menyerang Namun, mereka akan menunggu dengan sabar di luar angkasa tibanya armada keluarga Nolan Ketika saat armada keluarga tiba, bumi tidak akan punya cara untuk melawan Akan tetapi, mereka tidak mendapatkan informasi apapun mengenai para budak pelayan ini Maka dari itu, para penjelajah ini telah salah langkah Takdir baru saja mempermainkan kita Ucap Kapten Buluo mengumpat Berapa jumlah kalian seluruhnya Dan apa tujuan kalian datang ke bumi? Tanya Lo Feng mengintrogasi Kapten Buluo Mendengar itu, Kapten Buluo sedikit tenang Bahwa para penduduk bumi ini tidak mengetahui akan tiba datangnya armada keluarga Nolan dalam 3 bulan lagi Kami memiliki total 9 orang Kami tanpa sadar melewati lubang cacing dan memasuki ruang gelap bintang angkasa Menurut peta bintang lama Kami tahu ada 2 planet kehidupan di daerah ini Kami sangat senang saat menemukan yang satu ini Maka dari itu kami datang ke sini Ucap Kapten Buluo Oh ternyata lubang cacing Ucap Lo Feng dan Hong saling memandang Lo Feng juga tahu akan hal itu Bahkan jika melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya dari perbatasan area di ruang gelap Masih membutuhkan waktu sekitar seribu tahun untuk sampai ke sini Hanya melalui lubang cacing maka itu semua bisa terjadi Hanya kalian bersembilan Tanya Hong Ya, kami tidak akan mempercayai orang lain Maka dari itu Kami tidak akan memberitahukan orang lain bahwa kami menemukan planet ini Jawab Kapten Buluo Mendengar itu Lo Feng, Hong, dan Dewa Petir menganggup Apa yang dikatakan Buluo masuk akal Kemudian Lo Feng memerintahkan Meng Dua yang merupakan master mental Segera menghipnotis atau menelusuri jejak ingatan dari salah satu anggota penjelajah alam semesta ini Mengetahui itu Seketika ekspresi Kapten Buluo dan anggotanya langsung berubah Mereka sering menghadapi situasi berbahaya serta hidup dan mati sebelumnya Namun mereka selalu memiliki kesempatan untuk melarikan diri Dan kali ini mereka menyimpan fakta bahwa mereka sedang menunggu armada keluarga Nolan Untuk segera tiba tanpa sepengetahuan penduduk bumi ini Namun ketika hipnotis dilakukan Maka rencana mereka akan terungkap dan penduduk bumi ini pasti tidak akan mengampuni mereka Setelah memberi perintah tersebut Lo Feng segera ke jet kapal para penjelajah ini Di dalam ruang kendali jet kapal Lo Feng, Hong, dan Dewa Petir sedang memasuki ruang kontrol Dengan bantuan babata Mereka segera meretas sistem dari jet kapal tersebut Saat proses peretasan Tiba-tiba layar kendali menampilkan seorang anak laki-laki Sambil berteriak Hentikan peretasan Segera hentikan peretasan Ucapnya Mendengar itu Babata tertawa Itu hanya sistem air biasa Kemampuannya Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sistem jet kapal gunung naga hitam X-81 milikmu Ucap babata Dengan cepat pun Babata berhasil mendapatkan sistem kendali dari jet kapal ini Selanjutnya ada panggilan telpon dari seseorang Kemudian Lo Feng memeriksanya Itu adalah panggilan dari Jendral Wang Jendral Wang memberitahu Lo Feng bahwa mereka menemukan ada sebuah suara dari seorang pejuang alam semesta Dan juga mereka menemukan ada seribu pasukan yang melayang di atas kastil Pemerintah dunia dan beberapa pejuang elit bumi tidak mengetahui bahwa Lo Feng memiliki budak pelayan Maka dari itu mereka terkejut dengan mengetahui adanya seribu pejuang yang terbang di atas kastil Lo Feng Tenang, kami baru saja bertemu dengan sekelompok kecil penjelajah dari alam semesta Mereka sudah ditangani oleh Tidak ada masalah Jawab Lo Feng dengan santai Demikian juga dengan Hong dan Sibotak Leishan Mereka juga mendapatkan telpon dari beberapa orang penting Tidak ada masalah Jawab Hong dan Dewa Petir berkata dengan tertawa Akan tetapi, saat Lo Feng mendapatkan informasi dari sistem kendali jet kapal para penjelajah ini Seketika ia terkejut, dan Hong serta Dewa Petir juga terkejut dengan hal itu Ini tidak mungkin, ucap Lo Feng marah dan ada timbul perasaan takut Tuan, yang dikatakan kapten itu bohong Mereka hanyalah tim pertama yang ke bumi Dan di belakang mereka ada armada keluarga Nolan yang sangat besar akan tiba di bumi dalam 3 bulan lagi Ucap Meng dua setelah melakukan penelusuran ingatan Bunuh saja mereka Ucap Dewa Petir Leishan marah besar Jangan dulu bunuh mereka Nonaktifkan mereka dulu dan perlahan-lahan siksa dan interogasi mereka Ucap Hong juga dengan marah Benar Interogasi mereka semua mengenai informasi tentang keluarga Nuo Lansan Ucap Lo Feng, Jendral Wang, umat manusia di bumi sedang dalam masalah Ucap Lo Feng kepada Jendral Wang Segera hubungi para pemimpin dari 5 negara besar dan 23 kota markas Segera adakan pertemuan di Istana Wargot Ucap Hong dengan dingin Mendengar itu, Lo Feng dan Dewa Petir Leishan juga mengangguk